Duri Bungaju Jelit 22 Sebutan suai B.E. So, di dunia persilatan paling sedikit ada 5, 60 orang dipanggil demikian oleh orang, dia juga dengan tidak khawatir terbongkar nama palsunya. Suai B.E. So, kau dengar, sekarang kau tarik tali untuk mengikat ke enam wanita itu, kami akan menarik perahu itu ke tepi pantai, apakah sudah mengertik si O.Dai justru sedang menunggu orang berkata demikian? Dengan segera dia mendapatkan tali, mengikat teihwa, Z-H-U-Y-U-E seperti mengikat bacang dengan kuatnya. Bersalah karena tidak dapat memeladiri perawakan seperti Li Yuan Wai, selamanya sangat mudah membeli baju yang pas, bahannya juga bisa selalu yang paling bagus. Karena hanya Li Yuan Wai yang banyak uangnya baru bisa sering membeli pakaian, dan Li Yuan Wai yang banyak uangnya, bukankah perawakan orang umumnya? Dia persis dengan Li Yuan Wai. Li Yuan Wai tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, jelas-jelas dia ingin mencari restoran untuk mentraktir makan orang yang menyelamatkan nyawanya, Tapi tetap tidak bisa menahan diri mencari dulu toko penjual kain sutra, mengganti baju barunya yang sudah kotor dan robek-robek. Apakah dia percaya, nasibnya tidak ada keberuntungan memakai baju baru? Atau dia takut dirinya tidak serasi dengan Ksu Jiarong yang bentuk tubuhnya seperti gitar ini? Ksu Jiarong melihat Li Yuan Wai melangkah keluar dari toko penjual kain sutra dengan mengenakan pakaian yang mentereng, Dia tertawa pelan berkata, aku ada sebuah perkataan, tidak tahu apakah kau pernah mendengar tidak Li Yuan Wai sudah tahu itu pasti bukan perkataan yang enak didengar, Tapi dia tetap saja tidak tahan bertanya, perkataan apa ada semacam orang walau memakai pakaian raja, juga tidak seperti raja. M-M-M, kebetulan yang tidak beruntungnya adalah dirimu, seperti orang macam itu, Li Yuan Wai setengah harian tidak bisa berkata, Dia hanya bisa diam tidak berkata, dengan membawa jalan di depan, dia berharap segera mendapatkan sebuah restoran, Mentraktir wanita yang tidak tahu kesenangan orang, suka bicara sejujurnya, sehabis makan, lalu melambaikan tangan mengatakan sampai jumpa. Mengapa manusia semuanya tidak dapat menerima perkataan yang jujur? Apakah Li Yuan Wai tidak bisa menerimanya juga? Kau, kau seperti tidak merasanya aman, Sujiarong bertanya lagi, aku baik-baik saja, Li Yuan Wai dengan kaku menjawab. Lalu mengapa kau yang selalu melucu, tiba-tiba berubah jadi tidak suka bicara? Apakah karena perkataanku tadi tidak? Aku bukan orang yang tidak bisa diajak bergurau, asal kau tahu, jika wajahmu masih masam seperti itu, lebih baik aku pergi saja, Jujur saja alasan aku mau bersama denganmu, karena aku suka mendengar kau yang banyak bicara dan melucu, Jika kau sudah kehilangan kelucuanmu, lebih baik aku pulang saja ke rumah, bermain dengan anjing BS Jingku. Lalu, Li Yuan Wai tertawa pahit, dia tidak menyangka wanita yang dingin ini bisa berkata begitu terus terang. Nih, mengapa tanya Li Yuan Wai tidak mengerti? Setelah berpikir sejenak, Sujiarong berkata, dunia persilatan yang berbau darah ini, sudah terlalu banyak pembunuhan, kesakitan, kepusingan, Aku hanya berharap bisa mencari seorang teman yang dapat membuat aku gembira dan tertawa, dan kau inilah teman yang aku cari. Li Yuan Wai menggoyang-goyangkan kepala dengan sedih, sepertinya langit akan segera runtuh, dia berkata, katakan dengan terus terang, Aku seperti apakah seperti apa? Kau adalah Li Yuan Wai. Masih seperti apa lagi kalau begitu mengapa sorot match orang-orang di jalan ketika melihat aku semuanya seperti melihat kotoran Sapi kata Li Yuan Wai dengan wajah memelas Sujiarong maju melewati dua langkah, dia membalikan kepala, sejenak memperhatikan Li Yuan Wai dengan teliti, lalu melihat orang-orang di jalanan. Kemudian dia tertawa keras sampai membungkuk, hingga air matanya mengalir keluar. Dia tertawa tidak berhenti, tidak berhenti. Wajahnya Li Yuan Wai sekarang tidak berbeda jauh dengan kotoran sapi, dia hanya dapat melihat temannya tertawa, melihat dia tertawa tidak berhenti. Setelah lama Sujiarong baru meluruskan pinggangnya, sambil mengusap sudut mata, sambil menahan tertawa berkata, Kau, kau apakah kau mengira, mengira aku bersamamu, seperti sekuntum bunga segar tertancap di, tertancap di kotoran sapi tidak? Bukan aku yang mengira, mereka yang mengira, kata Li Yuan Wai dengan susah payah mengangkat tangan menunjuk pada orang-orang yang berada di jalan. Tiba-tiba Sujiarong menyimpan pedangnya, dengan serius berkata, mengapa kau harus memperdulikan perkataan orang lain? Mengapa kau bisa berpikiran demikian? Apakah kepercayaan dirimu, perasaan banggamu semuanya sudah hilang melihat baju baru di tubuhnya? Li Yuan Wai mengeluh, aku, aku sudah bukan Li Yuan Wai, sungguh ini sebuah kesedihan, tidak ada orang yang mau merubah jati dirinya. Dia mengerti apa yang dia tunjuk, dia juga tertular dengan kesedihan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada arak, tidak ada masakan Li Yuan Wai mentraktir Sujiarong makan kue bakar yang dingin keras yang bisa mematahkan gigi. Melihat Sujiarong memandang kue yang keras di tangannya, sekalipun belum pernah digigit, Li Yuan Wai dengan kaku dan malu berkata, maaf, tadinya aku ingin mentraktir makan yang enak. Tapi, tapi kau tahu aku terpaksa buru-buru meninggalkan, apakah kau ingin seumur hidupmu menghindar dari mereka? Kau melarikan diri, sampai kapan bisa melarikan diri? Kau harus tahu kau hanya bisa menghindar sementara, mana mungkin bisa menghindar selamanya kata Sujiarong menghela nafas. Aku, aku tahu ini bukan akal yang bagus, tapi tadi yang datang dari depan adalah si cacat dari gaibang kami, Tadinya aku juga sudah dicap menjadi pengkhianat di mat mereka, sekarang ditambah lagi aku membunuh macan tutu marah cuk siang yun. Kau mau aku bagaimana menerangkan pada mereka? Kata Li Yuan Wai masih ketakutan. Bukankah kau bisa membongkar kebusukannya Hao Sao Feng bagaimana kera membongkarnya siapa yang bisa mempercayai aku ini adalah perkataan yang jujur, Sujiarong jadi terdiam. Tiba-tiba Sujiarong teringat satu hal berkata, Hei, hartawan besar, ketika tanggal 7 bulan 7 kau berjanji bertarung dengan tangan cepat Xiaodai di gedung Wang Jiang, ku dengar kau tidak hadir, bisa tidak katakan padaku apa yang terjadi Li Yuan Wai paling takut orang menanyakan hal ini, Tapi terhadap orang yang telah menolong nyawanya, dia tidak ingin menyembunyikan, sehingga dia berkata, Tidak, hari itu aku ada di sana, tapi karena sesuatu hal, aku tidak bisa membunuh tangan cepat Xiaodai dengan tanganku sendiri, ini adalah hal yang membuat aku menyesal seumur hidupku. Wajah Sujiarong tampak curiga dia bertanya, kau bohong, mana bisa kau melawan tangan cepat Xiaodai menyebut Xiaodai, Li Yuan Wai jadi teringat tanda lahir di pantatnya. Dia juga teringat Ooyang Usuang. Dengan marah dia berkata, kuakui aku bukan lawannya, tapi jurus melempar jarumku itu dia masih belum tahu, Aku berani mengatakan dia pasti tidak akan dapat menghindar jarum selamku, kau kan belum pernah bertarung dengan dia, Jadi bagaimana bisa tahu aku bukan lawannya Sujiarong tertawa dengan aneh, dia berkata, Walau aku belum pernah bertarung dengan Xiaodai, tapi kami hampir saja bertarung, dia sungguh pesilat hebat, pesilat yang benar-benar tinggi, Dia mengenang kembali di jalan Cuan San ketika berhadapan dengan Xiaodai, dia berkata lagi, Dia juga seorang yang banyak akal, hari itu aku tertipu dia, jika tidak waktu itu aku telah membunuh dia. Maka tidak akan ada perjanjian gedung Wangji yang pertarungan melawan dia, Li Yuan Wai yang semula duduk bersama dia di atas batu hijau besar, Sekarang dia sudah berdiri, wajahnya yang bulat agak gemuk karena terkejut hampir menjadi wajah kuda, Dia dengan tidak percaya bertanya, Kau, kau kapan kau bertemu dengan Xiaodai? Di mana kau hampir bertarung dengan dia Sujiarong terkejut, dia bertanya, Apa ada yang salah? Dia adalah musuhmu, mengapa harus tegang begitu benar? Li Yuan Wai sungguh sangat benci pada tangan cepat Xiaodai, Walau dia telah mati, tapi mereka tumbuh besar bersama-sama, Juga pernah karena baiknya bisa bersama-sama memakai satu celana. Orangnya sudah mati, semuanya sudah berlalu, Mengatakan dia kembali apa ada gunanya? Li Yuan Wai pelan-pelan duduk kembali. Dia tidak bertanya lagi, tapi Sujiarong berpikir sebentar berkata, Aku ingat, hari itu adalah tanggal 17 bulan 6, di Jalan Cuansan. Aku menunggu dia sampai sehari, tanggal 17 bulan 6, di Jalan Raya Cuansan. Li Yuan Wai mengingat-ingat hari apa sebenarnya pada tanggal 17 bulan 6 itu. Dia berpikir lagi Jalan Cuansan adalah jalan yang harus dilewati oleh Xiaodai untuk pergi ke kota Kabupaten Pingjang. Wanita ini menunggu dia, dan menunggu sampai sehari? Untuk apa menunggunya? Mengapa bisa tahu Xiaodai pada tanggal 17 bulan 6 akan melewati Jalan Cuansan? Li Yuan Wai kali ini bukan hanya bangkit berdiri, tapi meloncat, Sepertinya pantat dia digigit oleh ular. Walau dia tidak digigit ular, tapi dia sekarang seperti menemukan seekor ular yang paling menakutkan, Paling beracun, dia menatap tajam orang di hadapannya mulutnya gemetar, Bicaranya tidak karuan, apakah ta, tahun ini apa kejadian itu? Sujiarong dibuat dia tertawa tidak menangis pun bukan. Memang tidak bisa disalahkan, dia tidak mengerti perkataan Li Yuan Wai, Seorang yang saat mulutnya gemetar bagaimana bisa bicara dengan jelas? Yang aku katakan, katakan adalah ketika kau di Jalan Cuansan menunggu, Menunggu Xiaodai, apakah, apakah ta, tahun ini Sujiarong juga menganggukan kepala, Bangkit, berdiri, dan, juga, Kau, kau yakin aku kan tidak seperti kau, bisa terkena penyakit gila, Tentu saja aku ingat peristiwa tahun ini, Sekarang adalah bulan 10, hal yang terjadi 4 bulan yang lalu, Bagaimana aku bisa lupa mengapa bisa? Mana mungkin, Li Yuan Wai mundur dua langkah. Sujiarong sudah merasakan masalahnya ada yang tidak benar, Dia hanya bengong melihat. Li Yuan Wai ingat betul, tanggal 17 bulan 6, Hari itu dia juga menunggu Xiaodai seharian, Mulai dari hari baru terang, sampai tengah malam. Dia juga ingat dengan jelas, Dia telah memukul perut Xiaodai satu kali. Xiaodai datang dari loyang, ini adalah rahasia. Rahasia ini bagaimana orang lain bisa tahu Sujiarong pernah menghadang Xiaodai, Mengapa setelah menemui dirinya, Xiaodai tidak pernah mengatakannya. Dia tidak mengatakannya, Apakah Xiaodai mencurigai dia? Li Yuan Wai bercucuran keringat dingin, Walau Xiaodai sudah mati, Tapi bagaimanapun ini adalah masalah yang harus dijelaskan. Bagaimana kau bisa tahu hari itu tangan cepat Xiaodai akan lewat di jalan Cuan San? Dan kenapa kau mau menghadang dia? Tanya Li Yuan Wai seperti sedang menanyai terdakwa. Sujiarong merasa tidak senang dengan dingin menjawab, Apakah ini sangat penting terasa nada bicaranya kurang enak didengar? Li Yuan Wai menampilkan tawa yang lebih buruk dilihat daripada menangis, Dia berkata, Maaf, barusan aku terburu-buru, Maaf, maaf, Warna wajah Sujiarong kembali normal, Dia tertawa katanya, HMM, lumayan, Aku mendapat perintah dari kakek luarku, Pergi menghadang tangan cepat Xiaodai, Apa pedang kiri Bae Li Yuan San? Mengapa kakek luarmu ingin kau melakukan ini kejadiannya begini? Kakek luarku pernah terkena penyakit aneh, Penyakit aneh yang membuat kakek luarku lambat laun kehilangan ingatannya dan seluruh tabib di dunia telah angkat tangan, Kami hanya bisa melihat dia orang tua hari demi hari semakin kurus, Sedikit daya juga tidak ada, Sampai dia lupakan semuanya, Suatu hari datang seorang tabib keliling ke rumah, Dia berkata dia bisa menyembuhkan penyakit aneh ini, Buat kami semua tentu saja satu kabar gembira, Lalu tanya Li Yuan Wai mendesak, Lalu Sujiarong tertawa pahit, Lalu penyakitnya walau sudah disembuhkan, Tapi kami selamanya harus diatur oleh dia, Kenapa? Karena setiap tiga bulan sekali kakek luarku harus makan obat penawar dari dia, Kalau tidak seluruh tubuhnya akan kuram terus tidak henti-hentinya, Li Yuan Wai mengeluh berkata, Aku sudah mengerti, Kalau begitu penghadangan tangan cepat, Siya Ode juga atas perintah orang ini, Betul tidak dengan sedih, Sujiarong menganggukan kepala, Sekarang setiap tiga bulan, Selalu ada orang membawa obat penawar, Kali itu diikuti dengan satu surat, Apat katanya tanggal 15 sampai tanggal 17 bulan 6, Di jalan Cuan San bunuhlah Siya Ode, Harus dengan seluruh kemampuan, Jawab Sujiarong, Siapa tabib keliling yang misterius itu? Apakah kalian tidak bisa menyelidiknya siapa yang tahu dia itu siapa? Siapa yang tahu dia ada di mana? Dan siapa yang tahu dia dengan hinanya meninggalkan perintahnya Li Yuan Wai jadi terdiam, Dia terpaksa mengagumi kelihayan orang ini. Ini adalah satu jebakan, Sama seperti dirinya, Juga terjerumus ke dalam jebakan yang sulit lolos di kepalanya terkilas satu pemikiran, Tiba-tiba Li Yuan Wai terpikir satu hal yang mengerikan. Perkumpulan bungaju. Pasti perkumpulan bungaju, Dia berteriak. Bagaimana bisa tanya Sujiarong tidak mengerti? Li Yuan Wai menceritakan dengan singkat hubungan dirinya dengan Xiaodai, Dia dengan wajah pahit berkata, Dulu aku mengirim surat lewat merpati pos supaya Xiaodai datang ke kota Kabupaten Ping, Yang menggunakan merpati Kian Li dari Gaibang. Hal ini hanya orang Gaibang yang tahu, Hao Sao Feng adalah orangnya perkumpulan bungaju. Aku pikir beritanya pasti dia yang membocorkan seluruh masalah ini. Dalam hati Li Yuan Wai timbul rasa dingin, Dia tidak terpikirkan perkumpulan bungaju bisa begitu mengerikan. Hanya, hanya perkumpulan bungaju mengapa mau membunuh tangan cepat Xiaodai? Tanya Sujiarong tidak mengerti. Dia tidak tahu bagaimana Li Yuan Wai juga bisa tahu. Sekarang kebencian dia terhadap Xiaodai sudah berkurang banyak. Karena dia sudah terpikirkan sepertinya ada orang dengan sengaja ingin mengadu domba Dan saling mencurigai antara dia dengan Xiaodai, Malah sudah terpikirkan tangan cepat Xiaodai menantang dirinya juga sengaja diatur orang. Xiaodai, Xiaodai sungguhkahkah sudah mati? Xiaodai mengapa kau tidak mengatakannya mengapa tidak memberitahu aku, Ketika kau dihadang orang di jalan dalam hati Li Yuan Wai merasa kesal sampai berteriak. Dia berharap, sekarang dia bisa berbicara dengan Xiaodai. Bagaimanapun di antara teman, jika tidak berkata jujur, akibatnya akan banyak salah paham. Dia juga sama, ketika dia menemukan jarum selam dia tidak berkata, Jadi bukankah ini salah satu terjadinya salah paham? Jika orang tidak suka makan daging anjing, walau kau memukulnya sampai mati, dia tetap tidak berani makan. Sebaliknya orang yang doyan makan daging anjing, jika mendapatkan kesempatan makan, selalu meminta satu mangkuk besar. Dan yang pernah mencoba masakan besar daging anjing yang dimasak dengan resepnya Li Yuan Wai, Mungkin dia seumur hidupnya akan selalu teringat, sampai mimpi pun akan mengalirkan liur sepanjang 3C. Saat Li Yuan Wai tidak gembira dan sedang pusing sekali, Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah mendapatkan seekor anjing untuk meredakan kemarahan dan menawarkan dahaknya. Perilakunya ini susah dikatakan sebagai penyakit, juga adalah benar penyakit. Ada orang ketika marah selalu ingin makan besar, ingin membunuh, membakar rumah, ingin gantung diri, terjun ke sungai, memaki orang, malah lari ke kuburan tidur di sana, memekik wanita main sepuasnya, semua begitu. Dunia ini memang banyak yang aneh-aneh, jadi tidak heran ada orang aneh melakukan hal yang aneh-aneh dasar nasib anjing hitam sedang sial, Justru ketika Li Yuan Wai paling kesal, paling tidak gembira malah bertemu dengan dia. Biasanya, kalau ada wanita yang menemani, Li Yuan Wai tidak berani menampilkan sifat aslinya. Tapi hari ini dia sungguh tidak bisa menahan kepalanya yang hampir pecah ini. Sehingga, anjing hitam yang sial itu, sampai satu jeritan kematian pun tidak keluar, dia sudah jatuh ke tanah. Menurut cerita, anjing bisa mencium bahaya kematian, setiap malam asal anjing menggonggong, di dekat daerah ini tidak lewat dua hari pasti ada orang yang mati. Mengapa dia tidak bisa mencium dirinya akan mati? Mungkinkah akibat wangi tubuh Su Jarong, sudah menutupi semua hawa membunuh anjingnya Li Yuan Wai? Jika anjing bisa tahu, pasti akan menyesal. Karena hanya hawa pembunuhan yang bersembunyi di belakang bau harum, baru hawa yang sulit dihindari dan paling menakutkan. Api sudah membara, tempat pembakaran sudah panas. Katel besar yang ada di atas tempat pembakaran juga mengeluarkan bau harum yang merangsang selera, membuat pemilik rumah tani dan dua anak kecil sering-sering memunculkan kepalanya di pintu dapur, berharap segera dapat mencoba masakan enak yang seumur hidupnya tidak pernah mencicipinya. Sambil mengutaati kayu bakar di dalam tempat pembakaran, Li Yuan Wai tidak tahu sedang memikirkan apa Su Jarong duduk di sisinya. Dia sudah beberapa kali ingin berkata-kata, tapi justru tidak tahu bagaimana harus memecahkan keadaan ini. Wanita yang berbaju putih pulos, wajahnya cantik seperti salju, mungkin sampai dia sendiri juga tidak tahu kenapa bisa duduk di sini. Bukankah orang suka melakukan hal yang tidak dimengerti, tanpa dia bisa menahannya? Li Yuan Wai menggunakan tangan menepuk belakang kepalanya sendiri, seperti teringat sesuatu juga seperti ingin melupakan sesuatu. Dengan rasa menyesal dia memandang Su Jarong, kau ingin berkata apa Su Jarong begitu mendengar perkataan ini? Matanya membelalak dengan wajah tidak mengerti dia bertanya, aku tidak akan mengatakan apapun, betul mata Li Yuan Wai tiba-tiba muncul sedikit tawa. Apanya yang betul? Aku sama sekali tidak ingin bicara, kata Su Jarong setelah melihat maksud tidak baiknya Li Yuan Wai, hatinya bergetar. Li Yuan Wai tertawa, situasi yang tadinya kaku jadi tersapu hilang. Aku sepertinya mendengar perutmu berbunyi kluk-kluk, seperti mendengar dia sedang berkata, sedang main apa kau? Kenapa masih belum juga? Wajah Su Jarong tiba-tiba menjadi merah, di dalam hati diam-biam memakai hartawan mati, tapi dia berkata, aku, aku tidak akan makan makanan itu, kau, kau sembarangan menduga. Li Yuan Wai tidak bicara, tapi sinar wajahnya tampak yang sama sekali tidak percaya. Su Jarong ingin sekali mengorek keluar mati dia, dengan kesal berkata, kau orang sungguh kejam, sampai anjing selucu itu kau juga membunuhnya, malah masih, masih tanya aku mau makan tidak. Dengan menggeleng-gelengkan kepala, Li Yuan Wai menampilkan tingkah seperti tidak dapat berbuat apa-apa, dia berkata, nonaku, meski orang lain mengeluarkan uang, masih belum tentu bisa makan masakan seperti ini, demi berterima kasih padamu yang telah menyelamatkan nyawaku, baru aku mau turun tangan sendiri ke dapur, kau tidak mau makan, malah mengatakan aku kejam. Ini, dari mana aturannya? Wanita, hai, dasar wanita, wanita yang sangat aneh, kenapa memangnya wanita? Kau katakan, kau katakan, di mana wanita anehnya kata Su Jarong memang tidak suka orang mengatakan demikian, sehingga dengan sedikit galak. Non, nona besar, kau jangan marah, jangan marah ya sambil mundur dua langkah, Li Yuan Wai berkata sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Katamu, wanita orang aneh, memang di mana anehnya, tanya Su Jarong dengan wajah cemberut. Li Yuan Wai mengeluh, dia berkata di dalam hati, satu kata saja tidak cocok, sudah membuatnya marah, apakah ini tidak aneh? Pikir tinggal pikir, tapi Li Yuan Wai tidak berani mengatakannya, aku, maksudku adalah, adalah kau pun berani membunuh, aku membunuh seekor anjing saja, kan tidak seberapa, kata Li Yuan Wai dengan wajah pahit. Ini kata jujur. Su Jarong jadi tertawa, dalam sesaat sungguh Li Yuan Wai dibuat tidak bisa menjawab apa-apa, melihat lagi wajahnya yang seperti disalahkan, dia tidak tahan tertawa. Memang, membunuh seekor anjing jika dianggap kejam, maka membunuh orang bukankah lebih kejam lagi, kata Li Yuan Wai juga merasa dipersalahkan. Yang aku, aku bunuh semuanya orang jahat, yang aku bunuh juga anjing jahat. Kau tidak lihat tadi dia di sisimu dengan hidung anjingnya tidak berhentinya mencium bau harumnya tubuhmu, tampangnya bermaksud tidak baik, kata Li Yuan Wai, hampir saja tidak tahan tertawa. Sesaat terbengong, kesuperkataannya Li Yuan Wai. Jiarong. Ketika dia menyadarinya, menghindar jauh sekali. Li. Memikirkan. Li Yuan Wai. Sudah. Dia sungguh tidak bisa tertawa juga tak bisa menangis, membanting-banting kakinya memaki, hartawan mati, hartawan busuk, kau, kau sungguh ingin mati ya Li Yuan Wai yang lucu, Li Yuan Wai humoris, dia sungguh tidak tahan dengan care melucunya dan care berguraunya. Dia juga merasakan Li Yuan Wai benar-benar ada kemampuan membuat orang mati karena jengkelnya. Sepasang suami istri petani tua, sepasang anak laki-laki yang lucu. Ditambah Li Yuan Wai dan Ksu Jarong, semuanya enam orang mengelilingi satu meja. Harum daging tersiar kemana-mana, kuah kentalnya juga wangi, setiap orang sudah makan beberapa mangkuk. Hanya Ksu Jarong sendiri duduk salah berdiri pun salah, justru tidak berani mengangkat sumpit. Li Yuan Wai pakai sikut dengan pelan menyenggol dia sekali, dengan mulut penuh makanan berkata, kau sungguh tidak mau makan dia menggelengkan kepala. Mengapa? Aku jamin ini adalah makanan yang paling enak yang seumur hidup belum pernah kau makan. Cobalah sedikit dulu Ksu Jarong masih menggelengkan kepala, tapi gelengan kepalanya lebih ringan. Asal kau memikirkannya ini adalah daging bebek, daging angsa, maka apalagi yang tidak bisa dimakan kali ini dia tidak menggelengkan kepala. Sudahlah. Jika kau tidak makan, aku mengatakan kau akan menyesal seumur hidup. Berani. Dia tidak bicara, tapi dia dengan tidak sadar telah menelan air liur. Li Yuan Wai tertawa dalam hati, tapi di wajahnya sedikit pun tidak berani memperlihatkannya. Karena dia tahu jika ingin supaya seseorang melakukan satu hal yang dia inginkan tapi tidak berani melakukannya, dia harus bisa menahan diri, pelan-pelan dan membujuknya, pelan-pelan memberi semangat Li Yuan Wai di mangkuknya. Menjepit. 1. Daging. Menaruhkan. Dia berkata, nah, ini adalah daging yang paling kecil, asal kau dengan perlahan menggigitnya sudah baik, atau begini saja kau jangan makan dagingnya dulu, cukup minum sedikit kuahnya saja, bagaimana tidak bersikukuh lagi. Ksu Jiarong berkata, ya, ya aku hanya minum sedikit kuahnya saja, bagus, kau minum sedikit kuahnya saja dulu, Li Yuan Wai sudah mengambil mangkuknya dan mengisi dengan sedikit kuah. Seperti meminum obat racun, Ksu Jiarong memeramkan matanya, sedikit mencobanya. Li Yuan Wai sengaja tidak melihat dia. Dia sudah sering melihat, setiap kali dia mengajak orang makan masakan besar daging anjing, pertama-tama banyak orang yang tingkahnya seperti dia, namun pada akhirnya mereka makan lebih banyak daripada orang lain, juga makannya lebih cepat daripada siapapun, sepertinya takut kehabisan oleh orang. Li Yuan Wai mengulung satu senyum memandang Ksu Jiarong. M-M-M, rupanya dia sekarang, persis seperti baru saja makan buah rensen. Dia tentu saja tahu yang baru saja diminum itu kuah apa, namun dia tidak dapat menerka lagi di dunia ini ada kuah apalagi yang lebih segar, lebih lezat daripada kuah ini. Perlahan dia menjilat kedua bibirnya, rasanya masih belum habis. Bagaimana? Kan tidak menakutkan. Ayo, sekarang kau seharusnya sudah berani menggigit kecil daging itu aku, bolehkah aku kau tentu saja boleh, kata Li Yuan Wai dengan yakin. Ksu Jiarong mengambil sumpit, sedikit gemetar. Li Yuan Wai di dalam hati memaki, sialan, melihatmu yang gemetar itu, sungguh membuat orang gelisah. Walau makan daging orang, juga tidak menakutkan seperti ini, di dunia ini, sering terjadi seseorang mendapat kesempatan muncul sekali kemudian langsung menghilang. Melakukan sesuatu hal begitu, berbisnis begitu, mengejar cinta juga begitu. Sampai makan daging anjing juga begitu. Apa tidak masuk akal sehat? Tidak, memang begitu. Rumah petani ini dibangun dengan batako, dan atapnya adalah terbuat dari lumput ilalang yang sangat tebal. Di tahun itu, orang yang bertani tidak mati kelaparan sudah untung, karena orang yang bertani kecuali bayar pajak, menyetor padi, ditambah membayar sewa-sawah, hasil panen setiap tahun sisanya hanya cukup untuk makan saja. Makanya sepasang petani tua ini dengan cucu mereka, bukan saja sudah lama tidak pernah makan daging, dan juga tidak pernah makan daging seenak ini. Sujiarong hanya mencobanya segigit kecil, segigit yang sangat-sangat kecil. Namun ketika segigit kecil itu masih belum ditelan ke dalam perut, matanya sudah menatap ke dalam katel. Ini adalah kejadian yang pasti, Liwanwai sekali lagi sudah membuktikan keahliannya juga di saat Sujiarong sedang melihat ke dalam katel, menatap daging yang paling besar. Dia sedang berpikir, nanti dia harus mengambil daging yang itu. Huup-ruup seluruh rumah ini sudah dibongkar orang. Batako, rumput ilalang berterbangan. Bukan saja Sujiarong sudah tidak bisa mencicipi daging paling besar yang ada di dalam katel, sampai daging yang ada di sumpitnya pun tidak tahu sudah terbang kemana. Delapan orang pengemis dengan perawakan besar yang sepertinya sekali tinju saja sudah bisa membunuh seekor sapi. Enam orang buta yang wajahnya cantik. Mereka semua melotot marah memandang pada Liwanwai yang berada di dalam rumah, tidak peduli bisa melihat atau tidak. Rumput ilalang tidak akan menindih orang sampai mati, tapi pemilik rumah tani dan dua orang anak kecil sudah bersembunyi di bawah meja dengan ketakutan sekali. Liwanwai dan Sujiarong bengong berdiri di sana, walau wajah mereka semuanya terkejut, namun hanya Liwanwai yang merasa sedikit ketakutan. Karena dia sudah pernah merasakan kelihayannya enam orang wanita buta itu, dia juga tahu delapan orang pengemis berperawakan besar itu, adalah delapan besar dewa langit. Anak buahnya Hao Shao Feng Liwanwai menundukkan kepala melihat baju barunya, entah apakah dia sedang mengeluh akan baju barunya ini sudah menjadi baju kotor lagi atau dia sedang berpikir kali ini dirinya tidak akan bertelanjang tubuh berlari-lari di jalanan dikejar oleh orang lagi? Di saat tidak ada orang yang berbicara, orang pertama yang bicara pasti adalah Liwanwai. Di saat tidak boleh bicara, mendengar ada orang bicara yang tidak-tidak, orang itu jika bukan Liwanwai pasti adalah tangan cepat Xiaodai. Kenapa kalian di saat seharusnya tidak muncul, malah muncul? Apakah kalian merasa jarum aku masih terlalu kecil? Atau kalian lebih senang berganti tempat Liwanwai sudah mengeluarkan segenggam jarum, yang diakatakan hanya enam orang wanita buta yang mengerti? Hina, tidak tahu malu di pojok rumah telah muncul lo yang wusuang, di belakangnya ada orang pengemis yang tinggi besar. Dua orang yang menginginkan nyawanya sekali lagi muncul, wajah Liwanwai yang tadinya masih bernada mengolok-olok orang sekarang sudah menghilang, dia menyesal juga kesal. Dia menyesal mengapa mulut ini selalu sembarangan bicara, hingga terdengar oleh dia saja. Dia kesal mengapa tidak terpikir, jika orang-orang ini sudah datang, maka pemimpin mereka mana mungkin tidak datang? Hatinya jadi kaku, wajahnya juga berubah bagaimanapun, dua orang ini walau yang mana sudah cukup membuat dia hatinya dingin, apalagi sekarang dia muncul secara bersamaan? Maka bagaimana mungkin wajahnya tidak berubah? K, kalian bagaimana bisa, bisa menemukan kutanya Liwanwai dengan serak? Tapi tidak ada orang yang memperdulikannya, metode lapan besar Dewa Langit itu dengan tidak sengaja memandang katel mangkuk sumpit yang berantakan di bawah, dan bersamaan hidung mereka sedikit digerak-gerakan. Liwanwai mengerti sekarang. Bersamaan itu dia hampir saja memuntahkan semua daging anjing yang tadi makan. Harum sedap tiga li, Liwanwai, Liwanwai, jika kebiasaan makan daging anjing ini tidak dirubah lagi, pasti pada suatu hari nanti kau akan seperti orang membunuh anjing, membunuhmu, Liwanwai mengeluh bergumam di dalam hati. Dia tentu saja tahu hidungnya orang gaibang biasanya paling tajam, dan lagi, siapa yang bisa seperti dirinya, bisa memasak daging anjing sewangi dirinya. Ouyang Wusuang dan Hao Sao Feng bersamaan muncul, artinya, akhirnya Liwanwai mengerti, walau dia pernah curiga tapi sekarang melihat keadaan yang ada di depan mata, jika dia lebih idiot lagi, dia juga bisa berpikir Ouyang Wusuang pasti orang perkumpulan bungaju. Kalian merobohkan rumah orang, memecahkan katelku, dan juga menunjukkan situasi yang tidak bersahabat, sebenarnya untuk masalah apa tanya Ksujiarong yang biasanya dingin, sekarang malah dengan wajah aneh tertawa. Ternyata dia telah tertular Liwanwai? Kau siapa? Tanya Ouyang Wusuang timbul semacam cemburu yang tidak bisa ditahan. Lalu kau ini siapa? Ksujiarong tidak menjawab juga balik bertanya dengan sikap bermusuhan. Sekejap dua wanita ini tidak bicara lagi, mereka menggunakan sorot mata yang sulit dimengerti orang luar saling memperhatikan lawan. Ouyang Wusuang tidak terbilang sangat cantik, tapi dia muda, dan mempunyai keahlian mendesak orang, walau dia tidak tertawa, orang lain juga tahu jika dia tertawa pasti akan memikat orang. Kecantikan Ksujiarong terasa dingin, walau sekarang baju putihnya sudah banyak berdebu, di rambutnya juga ada sedikit rumput ilalang, tapi tetap tidak mengurangi sinarnya. Lambat laun, dua sorot mata yang saling menatap, sudah berkobar api peperangan yang tinggal sekali sentuh langsung meletus, sekali meletus tidak akan berhenti sampai ada korban. Kau cantik sekali, Ouyang Wusuang terpaksa mengakuinya. Kau juga tidak jelek, kata Ksujiarong dengan bangga. Hening sejenak sebelum perang besar, siapapun bisa melihat mereka saling ingin membunuh lawan. Li Wan Wai tidak tahu mengapa Hao Sao Feng sampai sekarang tidak bicara sepatah katapun tapi tidak berkata ada kalanya lebih menakutkan daripada berkata, Bagaimanapun anjing yang tidak menggonggong, biasanya bisa menggigit orang. Dia sudah bersiap-siap, dia dengan terbata-bata berkata, Suang-suang, ini, ini adalah salah paham, kau dengar kata-kataku, sungguh, ini sungguh adalah salah paham, jangan beritahu aku ini adalah salah paham, Aku hanya percaya pada diriku, dan juga aku beritahu, aku bukan sepatu robek, juga bukan kata pecah, setelah dipakai boleh dibuang, setelah robek bisa ditambal, kau binatang yang hina dan rendahan ini, kenapa kau tidak tanya saja pada tanda lahir di pantatmu itu? Apakah ini bisa salah paham bentak O yang wusuang marah, mendengar Li Yuan Wai tetap pada pendiriannya, mengatakan ini adalah salah paham. Dengan tidak sadar, Li Yuan Wai mengusap pantatnya sendiri. Bodoh sekali bukankah di pantatnya tidak ada uang 300 liang babi goblok, sekali mengusap, bukankah sama memberitahu semua orang, di atas pantatmu benar ada benda yang tidak bisa diperlihatkan pada orang? Kelihatannya dia sungguh sudah jadi bingung lima rahi oleh O yang wusuang. Setelah menyadari tingkah lakunya, Li Yuan Wai seperti lisi di seberang tidak mencuri, rasanya dia ingin sekali menerobos masuk ke dalam perut bumi. Wajah dia begitu pahit. Sujiarong malah mebelalakan mata wajah dia yang dingin menjadi lebih dingin lagi, di matanya sudah terlihat ada air mata. Dadanya dengan cepat naik turun, sedikit tidak bisa menahan diri, juga dengan sedikit tidak percaya diam-diam-diam mundur dua langkah. Dia bergumam berkata, kau, kau benar ada, aku tidak, kata Li Yuan Wai. Jawabannya juga seperti kepala sapi tidak cocok dengan mulut kuda, karena yang orang ingin tanyakan adalah ada tidaknya tanda lahir di pantatnya. Li Yuan Wai salah mengerti, dia mengira yang orang tanyakan adalah pernah tidak melakukan perbuatan yang cabul itu. Makanya dia tentu saja sekuatnya menyangkal. Tidak. Li Yuan Wai jikakah seorang laki-laki bukalah celanamu, biar semua orang lihat, jika benar tidak ada, aku Ouyang Wusuang segera memalangkan pedang membunuh diri, Ouyang Wusuang juga salah mengartikan, begitu dia mendengar Li Yuan Wai mengatakan tidak segera dia menjerit. Sungguh menjadi hal yang walau benar juga sulit menjelaskannya. Li Yuan Wai adalah laki-laki, tapi sebagai laki-laki juga tidak bisa sembarangan di hadapan muka umum melepas celana untuk diperiksa orang. Dia tidak bisa melepas, juga tidak berani melepas. Dia sungguh kesalnya sudah hampir jadi gila, lebih-lebih bicaranya tidak karuan, dia hanya bisa berkata, Aku, kalian, aku, Oh Langit, Li Yuan Wai yang kasihan, kecuali berteriak langit masih bisa melakukan apalagi yang hebat adalah, ketika berteriak langit orang kebanyakan mencakar rambut, tapi ketika dia berteriak langit, malah memegang ikat pinggangnya, seperti takut orang akan melepas celana dia. Tentu saja Oh Yang Wu Suang berani berteriak pada Li Yuan Wai melepas celananya, karena dia sudah bukan lagi seorang gadis. Tapi Su Jiarong adalah gadis yang masih suci belum ternoda, dia mana mau melihat Li Yuan Wai melepas celananya. Apakah dia sudah lupa bahwa dirinya adalah seorang gadis? Apakah Li Yuan Wai melepas atau tidak melepas celananya begitu penting baginya? Dia malah telah mengucurkan air mata, dengan ketakutan berkata, Li, jika kau sungguh tidak melakukan hal, hal itu, kenapa, kenapa tidak mau membuktikan bahwa kau, kau itu tidak bersalah Li Yuan Wai sekali mendengar kata ini, kepalanya seperti dibum, seperti disambar geledek. Dia seperti sudah gila, berloncat-loncat, mulutnya juga berteriak-teriak kacau, berkata, Aku, aku mengaku di pantatku ada tanda lahir, aku mengaku, aku semuanya mengaku, dasar sialan, kalian sekelompok orang ini semuanya sudah gila, semuanya berpenyakit, Kenapa kalian semua suka melihat pantat laki-laki? Oh langit, cuan langit, kenapa kau tidak menumbuhkan saja benda itu di atas wajahku? Kenapa? Kenapa Sujiarong telah pergi, dengan cepat sudah pergi tidak dihalangi, walau ada orang yang bisa menghalangi, meskipun belum tentu bisa menghalanginya. Apalagi dia juga bukan orang yang mereka cari. Tapi siapapun dapat melihat, saat dia pergi wajahnya bercucuran air mata. Untuk apa dia menangis? Dan juga mengapa dia seperti bertemu dengan setan, hingga meninggalkan Liwanai? Bukankah dia suka melihat kelucuannya, rasa humarnya, juga suka mendengar perkataan lucunya dia yang bisa membuat orang mati tertawa. Apakah, apakah dia telah terjerumus ke dalam tawanya Liwanai? Apakah, apakah dia telah terjatuh ke dalam semacam jala yang tidak terlihat? Dia hanya melihat Liwanai dua kali, dan waktu bersama berkenalan juga hanya baru dua hari, mana mungkin? Ini di mana bisa mungkin? Liwanai, si bodoh ini, dia sudah jatuh cinta dua kali, tapi malah melepaskan wanita ketiga yang benar-benar mencintainya. Si bodoh, si babi, si bodoh nomor satu di dunia ini.